Mendengar kata-kata Lingsuan, Matuo dan para jenderal lainnya menyadari. Ternyata Gadvin leluhur punya rencana lain. Kerjasama dengan Anyu hanyalah tindakan sementara. Dengan kekuatan dan kesombongan leluhur, mengapa dia peduli dengan ras asing ini? Setelah mengetahui hal ini, emosi semua orang menjadi tenang. Setelah berbisik satu sama lain untuk beberapa saat, semua orang berpencar dan meninggalkan aula konferensi satu demi satu. Lingsuan adalah orang terakhir yang pergi. Tidak lama setelah dia keluar dari ruang pertemuan, dia bertemu dengan seorang wanita berjubah hitam di sudut koridor. Wanita ini tingginya tujuh kaki dan memiliki ciri-ciri yang halus. Kulitnya berwarna umum muda, dan dia tidak terlihat berbeda dari iblis. Namun, dibandingkan dengan iblis sungguhan, tubuhnya mungil dan lemah. Namun, jubah hitamnya disulam dengan gambar kerangka dan setan. Jelas sekali bahwa dia adalah petugas urusan internal Istana Dark North. Setelah melihat Lingsuan, dia membungkuk hormat dan berkata, bawahan ini menyapa sage iblis agung. Lingsuan menganggup dan dengan tenang berkata, Ahke, pergi dan sampaikan perintahku. Panggil pemimpin suku Baye, api rahasia, dan Jialuo ke Istana Dark North untuk bertemu. Wanita bernama Ahke menangkupkan tangannya dan membungkuk. Bawahan ini patuh. Setelah membungkuk, dia sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia dengan hati-hati bertanya, Sage iblis agung, aku baru saja melihat sebuah kapal terbang besar tiba di langit, dan beberapa orang yang tampak aneh terbang turun dari sana. Apakah mereka adalah kekuatan asing yang menginvasi lima wilayah selatan dan merampas lebih dari dua ratus suku kita? Sage iblis agung tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Itu mereka. Ahke mengerutkan kening dan pura-pura tidak mengerti. Mengapa mereka datang ke Istana Dark North? Apakah mereka di sini untuk meminta perdamaian? Atau, apakah mereka ingin merundingkan gencatan senjata sementara dengan Anda? Sage iblis agung menggelengkan kepalanya dan mencibir. Ras asing itu sangat kuat dan ambisius. Mereka sebenarnya ingin bekerja sama dengan kita untuk membagi benua Senwu. Ah, Ahke mengungkapkan ekspresi terkejut sebelum menutup mulutnya dan tertawa. Bukankah itu terlalu menggelikan? Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya memiliki sedikit orang. Mereka sebenarnya ingin membagi seluruh benua. Otak ras aneh ini pasti dibanjiri air. Bagaimana Anda menolaknya? Mungkinkah kamu langsung mengusir mereka? Great Demon Saint meliriknya dan menggelengkan kepalanya? Tentu saja tidak. Bukankah sangat disayangkan jika kita tidak memanfaatkan orang yang serakah dan ambisius tersebut? Cahaya aneh muncul di mata Ahke. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, Orang suci iblis agung, apakah Anda benar-benar setuju untuk bekerja sama dengan orang-orang kafir? Mengapa tidak? Great Demon Saint berjalan menuju ujung koridor dan berkata, Jika Anda ingin bekerja dengan kami, Anda harus menunjukkan ketulusan yang cukup dan bekerja untuk kami. Saya memintanya untuk menyerang 72 kota dan menjadikannya markas besarnya. Kembalikan lima wilayah di selatan kerasku. Selain itu, dia masih harus berusaha keras untuk mencapai gunung Tianzu dan menyingkirkan bajingan Ji Tianxing itu. Huff! Ini disebut membunuh seseorang dengan pisau pinjaman tanpa menumpahkan darah. Pada titik ini, Great Demonik Saint telah mencapai akhir dan hendak berbalik dan pergi. Tubuh Ahke tiba-tiba menegang, dan rasa cemas yang kuat melintas di matanya. Dia buru-buru mengejar Great Demonik Saint dan membujuk, Great Demonik Saint, kamu adalah seorang ahli yang bijaksana dan bijaksana. Bagaimana kamu bisa tertipu oleh orang-orang kafir itu? Mereka menggunakan ras kita untuk membantu mereka menyerbu wilayah kita dan menjarah kekayaan dan sumber daya kita. Terlebih lagi, mereka telah membunuh jutaan rakyat kami dan menyerbu lebih dari 200 suku kami. Ini adalah pertikaian berdarah. Sekarang Anda telah setuju untuk bekerja sama dengan mereka, tidakkah Anda akan mengecewakan orang-orang tak bersalah yang mati sia-sia? Mendengar kata-katanya, Great Demonik Saint berhenti dan menoleh ke arahnya dengan ekspresi dingin dan serius. Ahke, jangan lupa identitas Anda. The Great Demonik Saint menatap mata Ahke dan berkata dengan acu-ta'acu, jangan lupa bahwa kamu hanyalah seorang penjaga berjubah darah rendahan. Meskipun Anda adalah yang paling luar biasa dan cerdas dari semua pengawal berjubah darah, saya menghargai Anda. Sayalah yang menghargai bakat Anda dan mempromosikan Anda selangkah demi selangkah, memungkinkan Anda menjadi diakon urusan dalam negeri hari ini dan memasuki Istana Beiming. Tapi jangan lupa bahwa Anda hanyalah diakon urusan dalam negeri rendahan. Sejak kapan Anda berhak ikut campur dalam urusan pemerintahan? Yang disebut pengawal berjubah darah pada awalnya adalah boneka yang ditangkap oleh Raja Iblis dari benua lain menggunakan harta magis dan disempurnakan di jurang laut darah. Sekarang setelah tiga tahun berlalu, sebagian besar pengawal berjubah darah telah tewas dalam pertempuran. Mereka mati saat menjalankan tugas atau meninggal secara tragis di medan perang. Hanya sedikit dari pengawal berjubah darah yang selamat, tapi mereka semua adalah individu yang luar biasa dan luar biasa. Di antara mereka, penjaga berjubah darah yang paling menonjol adalah wanita bernama Ahke. Dalam tiga tahun terakhir, kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, tapi dia juga menjadi sangat cerdas, itulah sebabnya Great Demonic Saint menempatkannya di posisi penting. Namun, Great Demonic Saint tentu saja curiga. Ketika dia melihat Ahke sedikit terlalu banyak bicara hari ini, dia langsung menjadi marah dan menegurnya. Melihat orang suci Iblis Agung itu marah, Ahke memperlihatkan ekspresi ketakutan dan gentar. Dia segera membungkuk dan berkata, The Great Demonic Saint benar. Bawahan ini mengetahui kesalahannya dan telah melampaui batasannya. The Great Demonic Saint memandangnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Di masa depan, kamu harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Hanya dengan begitu kamu bisa berumur panjang. Saya harus memberi anda pelajaran untuk masalah hari ini agar anda dapat mengingatnya. Pergi ke Departemen Penyiksaan dan terima 50 cambuk hukuman jiwa. Tubuh Ahke tiba-tiba bergetar, dan ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Dalam beberapa tahun terakhir di Gunung Dunia Bawah Utara, dia telah mengalami kekejaman Departemen Penyiksaan beberapa kali dan kekuatan mengerikan dari cambuk hukuman jiwa. Hampir sesekali, seseorang akan dihukum dan jiwa ilahi mereka akan dihancurkan oleh cambuk hukuman jiwa, mati di tempat. Dia telah dipukul beberapa kali oleh cambuk hukuman jiwa. Meskipun dia telah mempertahankan hidupnya, rasa sakit dan siksaan yang merasuki jiwanya membuatnya bergidik. Ketika Great Demonic Saint melihat wanita itu berdiri di sana dalam keadaan linglung, dia mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, untuk apa kamu berdiri di sana? Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Apakah anda ingin saya mengeksekusi anda? Ahke segera tersadar dan segera membungku untuk pergi. The Great Demonic Saint dengan dingin memperhatikan kepergiannya. Ketika sosoknya menghilang di ujung koridor, dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, pelacur ini semakin lancang. Setelah memasuki Istana Dunia Bawah Utara, dia sebenarnya berani membicarakan dan mencampuri urusan pemerintahan. Memikirkan hal ini, dia mengangkat tangannya dan melepaskan cahaya ungu, seolah-olah dia melepaskan semacam sinyal. Setelah beberapa saat, bayangan hitam kabur dan terdistorsi muncul di belakangnya dengan suara, Swosh. Bayangan hitam itu membungku dan berkata dengan suara serak dan dalam, Salam, Guru. Tolong beri saya perintah Anda. Punggung Great Demonic Saint menghadap bayangan hitam, dan dia berkata tanpa ekspresi, Chang Ying, diam-diam awasi ah ke dan lihat apa yang wanita jalang itu ingin lakukan. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, segera laporkan kepada saya. Ya Tuan, bayangan hitam bernama Chang Ying menangkupkan tangannya dan menghilang ke udara. 2242. Gunung Dunia Bawah Utara. Kota seratus asal wilayah Jing Shan. Di permukaan, kota kuno dengan sejarah seribu tahun ini masih damai. Lebih dari 800 ribu warga sipil iblis tinggal di kota yang dibangun dengan batu hitam. Itu adalah kota yang makmur. Namun kenyataannya, kota ini telah lama diduduki oleh An Yu. Penguasa kota dan pendeta dari suku-suku besar semuanya berada di bawah kendali An Yu. Apalagi kota ini telah menjadi tempat tinggal sementara An Yu. Saat ini, di rumah Tuan Kota yang megah. An Yu berdiri di tengah alun-alun, memberi perintah dengan ekspresi serius. Di depannya, sembilan penjaga ras asing lapis baja hitam berdiri berjajar. Pemimpinnya adalah Kapten Penjaga, orang kepercayaan An Yu. Sembilan dari mereka berdiri dengan hormat, mendengarkan perintah An Yu. Di langit di atas alun-alun, sebuah kapal perang hitam sepanjang ribuan kaki melayang, memancarkan aura serius dan mematikan. Tatapan tajam An Yu menyapu sembilan penjaga, dan dia berkata dengan nada bermartabat, ada terlalu banyak hal yang tidak bisa kujelaskan kepadamu. Yang perlu Anda ketahui adalah jika ras kita ingin berpijak di sini dan berkembang, kita hanya bisa mengandalkan orang lain. Sekalipun kita tahu bahwa kita akan dirugikan, kita hanya bisa berkompromi. Kesabaran sementara adalah untuk perkembangan jangka panjang kita. Dunia yang tersegel oleh kekuatan misterius ini jauh lebih subur dibandingkan dunia yang kita serang sebelumnya. Jika kita bisa menduduki dunia ini, kita bisa menghabiskan seribu tahun ke depan dengan damai, dan kita tidak perlu lagi mengembara di bintang. Kesembilan penjaga itu membungkuk dan berkata serempak, Kapten, yakinlah bahwa kami akan menyelesaikan misi dengan sempurna. An Yu menganggup puas dan berkata, tetapap bela diri bernama Jitiansing itu, karena dia dapat menduduki suatu wilayah dan membunuh jutaan iblis, dia pasti memiliki beberapa trik di balik bajunya. Meskipun kalian semua adalah elit dan mengemudikan kapal perangku, kalian tidak boleh meremehkannya. Ingat, anda tidak hanya harus membunuhnya, tetapi anda juga harus kembali tanpa cedera. Kesembilan penjaga itu membungkuk lagi dan berkata serempak, kami mengerti. An Yu tidak mengatakan apapun lagi. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, baiklah, kamu boleh berangkat. Aku akan menunggu kembalinya kemenanganmu dan mengembalikan tubuh dan pedang anak itu. Kesembilan penjaga itu membungkuk serempak, lalu melangkah ke langit dan menaiki kapal perang hitam itu. Tidak lama kemudian, kapal perang hitam itu terbang tinggi ke angkasa dan menuju ke selatan secepat kilat. An Yu menyaksikan kapal perang itu menghilang ke Cakrawala. Baru setelah itu dia berbalik dan kembali ke Istana Tuan Kota untuk terus menangani urusannya. Saat itu tengah hari. Pilar pegunungan surga. Sinar matahari yang hangat menyinari puncak gunung, dan langit biru dipenuhi awan putih. Semuanya damai. Para murid fokus pada kultivasi mereka sementara penjaga yang berpatroli melakukan tugas mereka. Taoise Huanglong dan kedua tetua sedang mendiskusikan perluasan taman binatang roh di ruang belajar. Ji Tianxing sedang bermeditasi di ruang rahasia di kediamannya di Istana Pilar Surga. Dia kembali beberapa hari yang lalu. Hanya Taoise Huanglong dan beberapa tetua yang mengetahuinya. Ketika Taoise Huanglong melihatnya, dia sangat menyadari perubahan dalam dirinya dan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata saat itu juga. Hanya Huanglong yang dapat melihat bahwa kekuatan Ji Tianxing telah meningkat beberapa kali lipat dalam satu bulan dia menghilang. Dia tidak tahu bagaimana Ji Tianxing melakukannya. Tapi dia benar-benar percaya bahwa keajaiban apapun yang terjadi pada tuannya, itu wajar saja. Adapun masalah Ye Liu Sui, dia tidak menanyakannya. Dia percaya bahwa tuannya akan memiliki tindakan dan rencana penanggulangan yang sesuai. Apa yang perlu dia lakukan adalah melindungi Pilar Pegunungan Surga dan mendengarkan perintah tuannya kapan saja. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Matahari terbenam di barat, hangatnya sinar matahari membuat orang semakin merasa malas. Taoise Huanglong dan kedua tetua akhirnya menyetujui sebuah rencana dan meninggalkan ruang belajar bersama. Pada saat ini, terompet keras terdengar di langit. Di Dojo di tengah kota suci, panah sinyal melesat ke langit dan meledak di langit, melepaskan api yang menyilaukan. Taoise Huanglong dan kedua tetua menghentikan langkah mereka. Ekspresi mereka berubah dan mereka mengerutkan kening. Apakah ini, sinyal untuk memperingatkan bahaya? Biasanya, penjaga di Dojo hanya akan melepaskan panah sinyal ketika ada bahaya besar. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada musuh kuat yang menyerang sekte kita? Mereka bertiga saling memandang dan mengungkapkan ekspresi khawatir dan bingung. Ayo pergi dan lihat. Perintah Taoise Huanglong, dia buru-buru membawa kedua tetua itu keluar dari istana dan terbang ke langit. Begitu mereka tiba di langit, mereka bertiga melihat bayangan hitam besar mengambang di langit di sebelah utara pegunungan pilar surga. Dari jauh, bayangan hitam panjang itu tampak seperti kapal besar, tetapi juga tampak seperti kapal terbang harta karun ajaib. Ia melayang ribuan kaki di atas puncak gunung Li. Itu bersinar dengan cahaya putih redup dan memancarkan aura yang sangat kuat. Meskipun mereka berjauhan, Taoise Huanglong bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Dia membawa kedua tetua melintasi langit ke utara puncak gunung dan mengamati kapal perang hitam itu dari jarak dekat. Dengan penglihatan dan pengetahuannya, dia tidak bisa mengenali jenis kapal terbang itu. Bahkan kata-kata, gambar, dan bendera di kapal terbang itu pun asing baginya. Namun, tekanan kuat dan berat itu masih melekat di hatinya, memberinya firasat buruk. Pada saat ini, kapal perang itu perlahan berbalik dan mengarahkan sisi kirinya ke pegunungan pilar surga. KKK Dengan serangkaian suara yang tajam, pelat logam di kapal perang hitam itu terbuka, memperlihatkan deretan lubang. Setiap lubang setebal ember air. Di dalam lubang, ada titik cahaya berwarna merah tua. Taoise Huanglong dan kedua tetua mengerutkan kening. Mereka dipenuhi keraguan. Para penjaga berkumpul dari segala arah, serta sejumlah besar murid, mengerutkan kening saat mereka mengamati kapal perang tersebut. Mereka mulai saling berbisik. Tak satupun dari mereka pernah melihat kapal perang ini sebelumnya. Mereka tidak mengetahui kekuatan atau kegunaannya. Namun, semua orang tahu bahwa arai kubah surgawi yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kenshin melindungi pilar pegunungan surga. Tidak peduli monster jenis apa yang datang, mereka bisa melupakan invasi pegunungan pilar surga. Pada saat berikutnya, ledakan yang menggemparkan bumi yang terdengar seperti petir dari surga ke-9 tiba-tiba meledak di langit. Ledakan. Di sisi kiri kapal perang hitam, deretan lubang berwarna merah tua tiba-tiba mengeluarkan ratusan pilar lampu merah tua. Mereka menembak ke arah pegunungan pilar surga seperti kilat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ratusan pilar cahaya merah tua menghantam formasi besar di langit. Kabum. Di tengah suara yang menggemparkan bumi, perisai perak yang mempesona dengan radius 500 mil muncul. Perisai perak yang menutupi langit ini seperti kanopi besar. Itu seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan yang menyelimuti seluruh pilar pegunungan surga. Perisai cahaya itu berbentuk setengah lingkaran dan tebalnya sekitar satu kaki. Itu terbentuk oleh kondensasi cahaya bintang yang terang. Itu memancarkan aura yang luas, dingin, dan misterius. Jelas sekali, arai kubah surgawi diaktifkan ketika pilar pegunungan surga diserang. Meskipun susunan kubah surgawi sangat kuat, pertahanan perisai cahaya perak itu sangat kuat. Namun, setelah terkena ratusan pilar lampu merah tua, seluruh perisai cahaya perak bergetar hebat. Lapisan cahaya perak beriak. 2.243 Awalnya, hanya setengah dari murid dan penjaga yang mendengar suara klakson yang berbahaya. Hanya ada sekitar 300 orang yang berkumpul di langit untuk mengamati kapal perang tersebut. Namun, setelah arai kubah surgawi dibombardir oleh kapal perang, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Sebagian besar orang telah terbangun. Selain mereka yang mengasingkan diri dan tidak bisa keluar, hampir semua orang bergegas keluar. Setiap orang dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran. Mereka bergegas keluar rumah dan istana dengan cemas dan berkumpul di ruang terbuka dan di langit. Bahkan para pelayan dan pekerja serabutan pun cemas dan berlari keluar untuk memeriksa situasi. Setelah beberapa saat, pilar pegunungan surga berhenti bergetar dan perlahan menjadi tenang. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa tanah di puncak gunung telah retak. Ubin banyak rumah dan rumah telah jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Dojo di puncak gunung bersinar dengan cahaya perak terang. Tanah berlapis batu giyok diterangi dengan pola dan pola susunan yang padat. Jelas sekali, arai kubah surgawi beroperasi dengan kekuatan penuh untuk mendukung perisai cahaya perak dan melindungi seluruh pilar pegunungan surga. Banyak murid dan penjaga telah menghunus pedang dan pedang mereka. Mereka memandang dengan marah ke kapal perang di langit dan meraum dengan marah. Apa-apaan itu, beraninya ia menyerang arai pelindung gunung kita. Siapa yang berani bersikap sombong di pilar pegunungan surga? Apakah kamu bosan hidup? Pengecut yang menyembunyikan kepalanya tapi memperlihatkan ekornya. Beraninya dia tidak menampakkan dirinya. Semuanya, jangan panik. Dengarkan perintah para tetua dan yang abadi. Kami pasti akan memusnahkan musuh. Meskipun pilar pegunungan surga tiba-tiba diserang dan menyebabkan keributan besar, para murid tidak takut. Namun, para murid tidak takut. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Semua orang sangat marah dan suka membunuh. Mereka tidak sabar untuk segera keluar dari formasi gunung pelindung dan menyerang kapal perang hitam itu. Taoise Huanglong berdiri di langit dan menatap kapal perang dengan tatapan suram. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa tetua lainnya bergegas mendekat dan berkumpul di sekelilingnya, saling berbisik di telinga. Grid Immortal, dari kekuatan mana kapal terbang itu? Mengapa mereka menyerang sekte kita tanpa alasan? Yang abadi, haruskah kita segera keluar dari formasi gunung pelindung dan melancarkan serangan balik? Taoise Huanglong berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. Pihak lain agresif dan harta dharma yang mereka gunakan sangat aneh. Kekuatannya luar biasa. Meskipun arrai kubah surgawi dapat melindungi sekte tersebut, kita tidak dapat bersembunyi di dalam arrai tersebut. Jika tidak, prestise sekte tersebut akan ternoda. Beberapa dari kalian, ikuti saya. Saya ingin melihat siapa yang berani berperilaku begitu kejam di sini. Kemudian, Taoise Huanglong memegang kocokan ekor kuda emasnya dan memimpin keempat tetua keluar dari formasi gunung pelindung. Dan terbang menuju kapal perang hitam. Sua. Dalam sekejap mata, mereka berlima sudah berada tinggi di langit, berhenti seribu zang jauhnya dari kapal perang. Huanglong menatap kapal perang itu dengan tatapan tajam. Dengan suara sekeras bel, dia berteriak, siapa yang berani menyerang pilar pegunungan surga? Beritahu saya nama anda. Gelombang suara yang menggelinding seperti guntur yang teredam, bergema di langit. Namun, kapal perang hitam itu tidak merespon. Tidak ada yang muncul, dan tidak ada yang menjawab. Setelah sekitar sepuluh napas, ratusan lubang gelap di sisi kiri kapal menyala dengan cahaya merah tua. Melihat ini, wajah Taoise Huanglong tiba-tiba berubah. Dia segera berteriak, minggir. Para tetua juga tahu betapa kuatnya itu. Mereka menghindar tanpa ragu-ragu dan segera pindah sepuluh mil jauhnya. Sesaat kemudian, ratusan lubang gelap meledak dengan cahaya merah tua yang menyilaukan. Ledakan. Dengan suara keras yang memekakan telinga, ratusan pilar lampu merah tua menyembur keluar dan mengenai perisai cahaya perak. Kabum. Suara keras lainnya yang mengguncang sembilan langit meledak dan menyebar ribuan mil jauhnya. Perisai cahaya perak besar itu hancur berkeping-keping dan mulai terdistorsi dan bergoyang. Gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah. Daois Huanglong dan keempat sesepuh tersapu oleh gelombang kejut dan terlempar jauh. Keempat sesepuh relatif lemah. Mereka semua mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan hampir pingsan. Hanya Huanglong Daois, yang merupakan seorang marsial sage, yang dapat menahan kekuatan gelombang kejut dan hanya terluka ringan. Pilar pegunungan surga juga terkena dan bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan retakan juga muncul di tebing sekitarnya, menyebabkan banyak batu berjatuhan. Meskipun perisai cahaya perak telah memblokir serangan berkas cahaya merah tua dan menghancurkan berkas cahaya itu menjadi pecahan api yang memenuhi langit. Namun, permukaan silver light silk juga tertutup retakan padat, seperti jaring laba-laba. Tidak ada keraguan bahwa jika perisai cahaya perak dipukul dua kali lagi, itu akan langsung rusak. Di dalam formasi pelindung, banyak murid terguncang dan jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Semua orang melihat ke langit dan melihat retakan pada perisai cahaya perak. Mereka kaget dan berseru. Ya Tuhan, gran arrai pelindung gunung kami benar-benar hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? Kapal terbang hitam itu sebenarnya sangat kuat. Ini sudah berakhir. Setelah arrai pelindung gunung rusak, siapa yang bisa melindungi kita? Kekuatan kapal terbang itu terlalu mengerikan. Jika bukan karena formasi gunung pelindung, seluruh kota suci akan hancur. Dalam sekejap, hati semua orang terkepal dan dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimanapun, Tawis Wanglong yang paling kuat dan keempat sesepuh terluka oleh gelombang kejut bahkan sebelum mereka dapat melihat siapa orang itu. Pada saat kritis seperti ini, tidak ada yang tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat ini, kapal perang hitam itu berbalik dan mengarahkan sisi kanannya ke pilar pegunungan surga. Kamu adalah kamu. Penutup hitam di sisi kapal perang terbuka dan memperlihatkan deretan meriam panah. Meriam panah itu semuanya terbuat dari logam dan ada susunan yang kuat di dasarnya. Ada tombak perak sepanjang tiga kaki yang dimasukkan. Setiap tombak setebal mulut mangkuk dan terbuat dari logam perak. Mereka bersinar dengan cahaya bintang putih keperakan. Begitu tombak ini mengenai sasarannya, mereka akan meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan menghancurkan segalanya dalam radius seribu mil. Ini adalah Star Cross Balls. Panah-panah sepanjang tiga kaki terbuat dari bintang mitril dan susunan di dasarnya juga merupakan arai suci yang dapat terus-menerus menyerap kekuatan bintang. Bahkan seorang Marsial Saga tidak akan berani menerima serangan Star Cross Balls secara langsung. Kalau tidak, mereka akan mati. Taoise Huanglong dan murid-murid pilar pegunungan surga belum pernah melihat busur bintang sebelumnya dan tidak mengetahui kekuatan senjata-senjata ini. Tapi ketika mereka diarahkan oleh Star Cross Balls, mereka langsung merasakan niat membunuh yang tajam dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Tidak ada yang meragukan bahwa ketika ratusan anak panah melesat, arai kubah surgawi, yang penuh dengan retakan, akan hancur. Ratusan meriam panah menyala pada saat yang sama dan mengumpulkan kekuatan secara gila-gilaan. Mereka akan menembak. Pada saat ini, cahaya kemasan terbang keluar dari istana pilar surga dan melesat melintasi langit seperti kilat. Ia sampai di tengah dojo dan mendarat di prasasti pedang besar. Itu adalah seorang pemuda tampan berjubah putih. Dia adalah Jitiansing. 2244. Berbagai perbuatan legendaris Jitiansing telah menyebar ke seluruh benua. Bahkan rumor bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kenshin tersebar luas di tiga kerajaan. Para murid pilar pegunungan surga telah mendengar berita ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Jitiansing jarang terlihat dan seringkali tidak berada di pilar pegunungan surga. Oleh karena itu, tidak ada yang memikirkan dia sekarang. Sekarang setelah dia muncul, semua orang menghela nafas lega. Mereka sekarang memiliki tulang punggung dan seseorang yang dapat diandalkan. Di mata semua orang, dia maha kuasa dan paling baik dalam memecahkan hal yang mustahil dan menciptakan keajaiban. Dia pasti akan mengurus kapal perang hitam aneh di langit itu. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Jitiansing. Mereka penuh antisipasi. Jitiansing berdiri dengan bangga di atas prasasti pedang. Wajahnya serius saat dia mengulurkan kedua tangannya dan membentuk segel tangan misterius dengan teknik yang mendalam. Astaga! 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 Lebih dari 60 segel cahaya bintang disuntikkan ke prasasti pedang dan dikirim ke seluruh dojo. Tiba-tiba, tanah batu giyok dalam jarak 100 mil memancarkan cahaya bintang yang lebih menyelaukan. Berdengung Arai perlindungan gunung yang menyelimuti seluruh pilar pegunungan surga juga memancarkan cahaya bintang yang menyelaukan dan melaju dengan cepat. Retakan pada perisai cahaya perak juga menghilang dalam sekejap mata. Di saat yang sama, kapal perang hitam itu menyala dengan cahaya perak yang menyelaukan. Astaga! 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 Lebih dari 100 star crossbows ditembakkan pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya perak pekat melesat ke arah pegunungan pilar surga. Setiap seberkas cahaya perak adalah star mitril crossbow arrow sepanjang 10 meter yang berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bang! 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 Lebih dari 100 star crossbow arrows mengenai perisai cahaya perak pada saat yang bersamaan. Ada suara yang menggemparkan bumi yang bergema di sembilan langit. Suara itu mengguncang langit dan menyebar hingga radius 10 ribu mil. Langit cerah juga hancur, dan retakan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat menyebar ke segala arah, menyapu seluruh awan putih di langit sejauh ribuan mil. Perisai cahaya perak bergetar hebat. Pilar pegunungan surga juga bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Kecemerlangan bintang yang menyelaukan menutupi langit sejauh ribuan mil, begitu menyelaukan hingga tidak ada yang bisa membuka mata. Keributan yang menggemparkan dan menggemparkan bumi menyebabkan para murid pilar pegunungan surga tercengang. Hati mereka dipenuhi kecemasan. Untungnya, penghalang cahaya perak tidak rusak. Setelah sekian lama, cahaya perak yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Penghalang cahaya perak raksasa dan pilar pegunungan surga juga secara bertahap berhenti bergetar. Semuanya kembali normal. Semua orang melihat ke langit lagi dan melihat Jitiansing telah terbang keluar dari formasi pelindung. Dia terbang tinggi di langit, membawa seorang lelaki tua berlumuran darah di masing-masing tangannya. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa mereka adalah dua orang tua yang terluka parah dan pingsan karena shock. Sua! Jitiansing membawa kedua tetua itu dan terbang kembali ke penghalang cahaya perak. Taoise Huanglong membawa dua tetua lainnya yang terluka parah dan buru-buru menyapanya. Jitiansing menyerahkan kedua tetua yang tidak sadarkan diri itu kepada Taoise Huanglong dan menginstruksikan, kirim mereka untuk mengobati luka mereka. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan meninggalkan formasi pelindung. Taoise Huanglong buru-buru mengambil kedua tetua itu dan menyerahkannya kepada penjaga di belakangnya. Dia memandang Jitiansing dengan cemas dan bertanya melalui transmisi suara, Guru, siapa pria itu? Mengapa mereka tidak muncul? Jitiansing melirik kapal perang itu dan berkata dengan dingin, mereka adalah ahli ras asing dari kedalaman langit berbintang. Dua bulan lalu, mereka mengembara ke Gunung Dunia Bawah Utara dan merebut wilayah yang luas. Sekarang, mereka benar-benar telah membunuh dalam perjalanan menuju Pegunungan Pilar Surga. Jika saya tidak salah, mereka mungkin berkolusi dengan ras iblis. Taoise Huanglong tiba-tiba mengerti dan mengutuk dengan marah, mereka sebenarnya ras asing dari dunia lain. Pantas saja mereka tidak berani tampil. Metode mereka sangat aneh. Faktanya, Jitiansing telah melihat banyak sekali ahli ras asing, dewa, dan segala jenis kapal perang aneh ketika dia melakukan perjalanan melintasi galaksi. Hanya kapal perang yang merupakan harta ajaib yang paling cocok untuk melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Belum lagi kapal perang hitam di langit, dia bahkan telah melihat banyak kapal perang dewa yang sebenarnya. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, Taoise Huanglong tidak pernah meninggalkan dunia lima elemen. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa dunia luar. Jitiansing tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia memerintahkan Taoise Huanglong, Huanglong, kumpulkan semua murid dan bekerja sama untuk mengoperasikan susunan kubah langit untuk melindungi Pilar Pegunungan Surga. Saya pribadi akan bertemu ras asing itu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang pemakaman surga dan terbang ke langit dalam sekejap untuk menghadapi kapal perang hitam. Taoise Huanglong khawatir, tetapi dia tidak berani melanggar perintah. Dia buru-buru memerintahkan semua penatua, diaken, dan murid untuk berkumpul di tempat latihan. Sejumlah besar penjaga dan murid menerima perintah tersebut dan segera bergegas ke tempat latihan dari segala arah dengan kecepatan tercepat. Setiap orang mengikuti perintah dan posisi khusus dan mengatur diri mereka dalam formasi heksagram di tempat latihan. Mereka bekerja sama untuk melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir dan menyuntikannya ke dalam Sky Dome Array. Tiba-tiba, perisai cahaya perak yang menyelimuti pegunungan pilar surga menjadi lebih terang dan lebih kuat. Jitiansing berdiri di langit dan menatap dengan dingin ke kapal perang hitam itu. Tangan kirinya berada di belakang punggung dan tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung dan niat membunuh. Kapal perang hitam itu berhenti menyerang untuk sementara. Di depan kapal perang, sebuah pintu hitam terbuka. Seorang penjaga non-manusia, yang mengenakan baju besi hitam dan memiliki tiga pola emas gelap di dadanya, berjalan keluar dengan keempat kakinya. Dia berdiri di deobservasi di depan kapal perang dan menatap Jitiansing dengan tajam. Ketika dia melihat wajah Jitiansing dengan jelas, wajahnya langsung berubah, memperlihatkan ekspresi keheranan yang luar biasa. Anda, mengapa kamu di sini? Orang ini terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Terlebih lagi, dia berbicara dalam bahasa iblis yang rusak. Ketika Jitiansing melihat orang ini dengan jelas, dia mengerutkan kening dan tatapan mematikan melintas di matanya. Pemimpin penjaga di bawah An Yu, Kapan kamu belajar bahasa iblis? Untuk membuat pihak lain mengerti, Jitiansing juga menggunakan bahasa iblis. Pemimpin penjaga kemudian sadar kembali dan tersenyum dingin. Dia berkata perlahan, Sepertinya kamu adalah pemimpin pilar pegunungan surga, musuh utama ras iblis, Jitiansing. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, Benar, saya Jitiansing, orang yang Anda cari. Pemimpin penjaga semakin tertawa dan berkata dengan nada mengejek, Sebelumnya di langit berbintang, Kamu beruntung bisa melarikan diri dengan nyawamu. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini hari ini. Mungkin ini adalah kehendak surga. Kamu ditakdirkan untuk mati di bawah pedangku. Jitiansing memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata dengan nada menghina, Kamu tidak berhak mengatakan itu. Minta tuanmu, An Yu, untuk keluar. Pemimpin penjaga itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Nak, kamu benar-benar sombong. Namun, Anda hanyalah seorang Marsial Sein kecil. Aku bisa dengan mudah membunuhmu. 2.246 Kata-kata kapten penjaga tidak jelas dan dia tidak mengungkapkan informasi apapun tentang An Yu. Namun, setelah Jitiansing mendengar ini, dia tahu apa yang sedang terjadi, dan sudut mulutnya menyeringai. He he, sepertinya An Yu telah meremehkanku. Dia mengira aku hanyalah seorang Marsial Sage biasa. Dia tidak tahu bahwa akulah yang bertarung dengannya di inti bintang roh ilusi. Oleh karena itu, dia hanya mengirim kapten pengawalnya ke sini. Dia tahu dengan jelas bahwa dengan status dan kesombongan An Yu, bagaimana mungkin dia tidak muncul jika dia datang ke sini secara pribadi. Bagaimana dia bisa membiarkan kapten penjaga memamerkan kekuatannya di sini. Dia menatap dingin ke arah kapten penjaga dan mencibir, karena An Yu tidak ada di sini, kalian semua harus tetap di sini. Tak satu pun dari kalian akan kembali hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Tubuhnya melebar hingga sepuluh kaki dan dia tampak seperti dewa perang dengan baju besi emas. Pedang pemecah surga Dia membentuk tanda pedang dengan tangan kirinya dan memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya. Dia menebas pedang bintang raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Tiba-tiba, cahaya bintang yang menyelaukan menerangi langit dan mengubah segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil menjadi putih. Pedang bintang raksasa menebas kapten penjaga dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Kapten penjaga telah melihat betapa kuatnya Anyu. Wajahnya berubah dan dia tampak ketakutan. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menebaskan sinar pedang merah tua ke arah pedang bintang raksasa. Kabum! Di tengah suara yang memekatkan telinga, lusinan aura pedang merah tua dipotong oleh pedang bintang dan meledak menjadi ribuan keping. Kekuatan pedang bintang raksasa tidak berkurang sama sekali. Itu masih menyelaukan dan menghantam kapal perang hitam itu. Tiba-tiba, kapal perang besar itu terdorong mundur lebih dari 10 mil. Itu berguling beberapa kali sebelum berhenti. Pedang bintang hancur, tapi hanya sedikit penyok yang tersisa di kapal perang hitam pekat itu. Melihat ini, Ji Tianxing segera mengerutkan kening dan bergumam dengan ekspresi muram, sialan. Kapal perang ini telah melampaui kelas suci dan mencapai kelas ilahi. Apakah ini kapal perang Anyu? Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menghancurkan senjata sihir kelas ilahi. Pada saat ini, kapten penjaga terbang dari jarak 20 mil dan menyerang Sumo dengan marah. Ji Tianxing, berikan aku hidupmu. Suaranya seperti guntur yang teredam saat api merah gelap melonjak di matanya. Dia melambaikan pedang panjangnya dan mematikan tiga lampu pedang yang mengejutkan. Ji Tianxing memandangnya dengan dingin. Dia mengayunkan pedang pemakaman surga lagi dan menebas beberapa pedang berbintang lagi. Pedang bintang tujuh. Bang-bang-bang-bang. Stellar Swartz yang panjangnya 700 meter bertabrakan dengan cahaya pedang merah tua dengan ledakan yang memekatkan telinga. Cahaya pedang itu runtuh di tempat, menyebarkan pecahan api ke seluruh langit. Namun, masih ada empat pedang bintang yang tersisa. Mereka semua menyerang kapten penjaga dan mengirimnya terbang kembali. Dia terjatuh sejauh 20 mil sebelum menstabilkan dirinya dan berhenti di udara. Menundukkan kepalanya, dia melihat luka mengerikan di dada, perut, dan kuku kiri depan. Darah terus mengalir keluar dari lukanya. Rasa sakit yang menusuk datang, menyebabkan wajah sang kapten berubah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya dalam dua bulan, kekuatanmu sebenarnya meningkat beberapa kali lipat. Kapten penjaga itu menggeram tak percaya. Dia memandang Jitian Sing seolah-olah dia melihat hantu. Jitian Sing mencibir dan berkata, Karena kamu mengerti, mengapa kamu tidak datang dan menerima kematianmu. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju kapten penjaga, mengayunkan pedangnya lagi. Suosh, suosh, suosh. Dia menggunakan sembilan pedang pemakaman surga dan memadamkan ratusan lampu pedang dalam satu tarikan nafas. Dia bersumpah akan membunuh kapten penjaga di tempat. Kapten penjaga sudah lelah melawan. Dia melambaikan pedang panjangnya dengan gila-gilaan dan mematikan lampu pedang di seluruh langit. Namun, dia masih tidak bisa menghentikan lampu pedang itu. Dengan serangkaian poni yang teredam, dia terlempar lagi oleh cahaya pedang. Beberapa luka mengerikan muncul di tubuhnya yang tinggi dan kokoh, dan darah terus mengalir keluar. Setelah keduanya bertukar beberapa gerakan, dia terpaksa mundur lebih dari 100 mil oleh Jitiansing. Kuku depan kirinya juga dipotong. Luka-lukanya sangat parah dan dia tampak sangat menderita. Melihat ini, murid-murid pilar pegunungan surga bersorak gembira dan bersorak untuk Jitiansing. Kapal perang hitam melepaskan Starcross Bow lagi dan menyerang formasi penjaga gunung. Pada saat yang sama, empat penjaga berbaju hitam bergegas keluar dari pintu hitam kapal perang dan menyerang Jitiansing. Setelah keempat penjaga bergabung dalam pertempuran, tekanan pada kapten penjaga berkurang drastis. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk mengatur nafas dan dengan cepat menggunakan lampu merah tua untuk menyembuhkan lukanya. Setelah dia menahan lukanya untuk sementara, dia memulihkan pedang panjangnya dan bergabung dalam pertempuran. Dia bergabung dengan empat penjaga untuk menyerang Jitiansing. Kedua belah pihak bertempur sengit di langit, terus-menerus menghasilkan ledakan yang memekatkan telinga dan cahaya yang menyelaukan. Empat penjaga yang tersisa tetap tinggal di kapal perang. Mereka bertugas mengendalikan susunan kapal perang. Mereka bergantian melepaskan Starcross Bow dan Sinar Merah Tua untuk menyerang formasi penjaga gunung. Di dojo di puncak pegunungan pilar surga, Tauis Wanglong dan ribuan murid menuangkan energi mereka ke dalam formasi penjaga gunung dan mencoba yang terbaik untuk mendukungnya. Setiap kali Starcross Bow dan Sinar Merah Tua menghantam formasi penjaga gunung, akan terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Namun, kekuatan formasi penjaga gunung tidak ada habisnya. Perisai cahaya perak terus diperbaiki dan tidak rusak. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Mereka ingin melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Segera, 15 menit berlalu. Kapal perang tersebut melancarkan lebih dari 80 serangan namun masih belum mampu menghancurkan formasi penjaga gunung. Tauis Wanglong dan ribuan muridnya kelelahan. Wajah mereka pucat dan keringat dingin. Namun, mereka tidak berani bersantai. Mereka semua mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Di sisi lain, di langit 300 mil jauhnya dari pegunungan pilar surga. Pertarungan antara Jitian Singh dan para penjaga akhirnya berakhir. Dalam 15 menit ini, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari seribu gerakan. Dua penjaga terluka parah. Anggota badan dan kepala mereka telah dipotong dan mereka hampir kelelahan. Mereka tidak berhasil menghindari ilmu pedang unik Jitian Singh. Sisik di dada mereka dihancurkan oleh pedang pemakaman surga dan mereka mati di tempat. Dua penjaga luar lainnya juga terluka parah, sama seperti kapten mereka. Kuku dan lengan mereka dipotong, dan kepala salah satu dari mereka hancur berkeping-keping. Namun, mereka masih hidup. Vitalitas mereka begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Jitian Singh tahu bahwa orang-orang ini sangat aneh. Kekuatan yang mereka kembangkan sangat istimewa. Tubuh mereka kuat tetapi mereka tidak memiliki jiwa ilahi. Kelemahan fatal mereka adalah sisik merah tua di dada mereka. Pola emas gelap di atasnya mungkin mewakili kekuatan, wilayah, atau status mereka. Kedua belah pihak bertukar beberapa gerakan lagi. Jitian Singh memadamkan cahaya pedang dan memaksa mereka bertiga mundur. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mengangkat tangan kirinya tanpa ragu-ragu dan melepaskan api ilahi kemasan yang terang. Tombak Pembunuh Dewa 2247 Bang! Terjadi ledakan yang teredam. Tombak Pembunuh Dewa menembus dada penjaga alien tanpa kepala dan tubuhnya meledak di tempat. Itu seperti bola api merah tua yang mekar di langit. Ribuan bunga api jatuh dari langit dan kemudian menghilang secara bertahap. Yang aneh adalah tombak Dewa emas gelap sepanjang 30 meter itu tidak menghilang. Di bawah kendali Jitian Singh, tombak emas gelap itu mengubah arahnya dan menusuk ke arah penjaga lapis baja hitam lainnya. Desir! Dengan kilatan cahaya keemasan, tombak itu menempuh jarak ribuan kaki dalam sekejap. Kecepatannya lebih cepat dari kilat. Penjaga lapis baja hitam ini terluka parah dan lemah. Dia tidak punya waktu untuk mengelak atau memblokir serangan itu. Bang! Suara teredam lainnya terdengar. Tombak Dewa emas gelap menembus dadanya, menghancurkan armor skala merah tua menjadi beberapa bagian. Bahkan tubuhnya meledak dengan keras, berubah menjadi hujan daging dan darah yang turun dari langit. Saat itulah cahaya tombak emas gelap meredup dan perlahan menghilang. Jitian Singh hanya menggunakan satu keahlian rahasia untuk membunuh dua penjaga lapis baja hitam. Adegan seperti itu menyebabkan kapten penjaga terkejut. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Semangat juang terakhir yang tersisa di hatinya juga menghilang ke udara. Desir! Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Dirangsang oleh keinginan untuk hidup, dia terbang menuju kapal perang hitam dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia seperti seberkas cahaya merah yang melintasi 80 mil di langit dan bergegas menuju kapal perang hitam. Kamu adalah kamu! Pintu hitam di depan kapal perang terbuka. Kapten penjaga tidak sabar untuk segera masuk. Pada saat ini, cahaya pedang berbintang terbang dari jauh dan menghantam kapten penjaga di pintu seperti kilat. Pada saat kritis ini, kapten penjaga memegang pedang panjang dengan kedua tangannya dan menebas cahaya pedang berbintang tanpa mempedulikan apapun. Bang! Dengan suara keras, pedang berbintang itu pecah berkeping-keping dan menyebarkan cahaya bintang ke seluruh langit. Pedang panjang kapten penjaga itu terlempar. Dia memuntahkan darah dan terbang kembali. Dia menabrak bagian dalam kapal perang dan mengeluarkan suara teredam. Dengan bunyi, dentang, yang keras, pintu hitam itu akhirnya tertutup. Jitiansing berteleportasi dari jauh tetapi diblokir di luar kapal perang. Dia mengerutkan kening dan mengangkat pedang pemakaman surga dengan ekspresi muram. Kemudian, dia menebas dengan sekuat tenaga. Pedang pembunuh dewa. Pedang pemakaman surga bersinar dengan cahaya hitam misterius dan langsung melebar hingga beberapa ratus kaki panjangnya. Ia dengan keras menebas pedang emas gelap sepanjang tiga ribu kaki. Dentang. Pedang raksasa itu membawa kekuatan untuk membunuh para dewa dan memusnahkan iblis saat menghantam kapal perang dengan ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Pada saat itu, pedang pemakaman surga bergetar tanpa henti dan mengeluarkan gelombang tangisan sedih. Pedang emas gelap itu hancur sedikit demi sedikit menjadi jutaan pecahan yang menutupi langit. Kapal perang itu juga turun dari langit, menghantam kaki gunung yang jaraknya seratus mil dengan keras, lalu menghantam tanah bersamaan dengan ledakan yang keras. Puncak gunung yang jauhnya seratus mil runtuh di tempat, berubah menjadi reruntuhan. Tanah yang ditumbuhi rumput dan hutan juga dihempaskan ke dalam kawah dengan radius puluhan mil oleh kapal perang tersebut. Debu dan asap membubung ke udara. Dalam jarak seribu mil, tanah bergetar hebat. Gunung-gunung berguncang tanpa henti, dan banyak jurang terbuka. Seolah-olah gempa bumi super besar telah meletus. Tanah retak dan runtuh satu demi satu, menghasilkan suara gemuruh yang keras dan teredam. Kekuatan dan momentum yang menakutkan seperti murka dewa. Namun, kapal perang hitam itu sangat kokoh. Pertahanannya begitu kuat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Hanya alur selebar telapak tangan yang tersisa di permukaan black metal kapal perang. Panjangnya 8.000 kaki dan dalamnya setengah kaki. Sayangnya, black metal tersebut tidak dibelah. Kapten penjaga dan empat penjaga non-manusia yang bersembunyi di kapal perang hanya pusing karena dampaknya. Mereka tidak mengalami kerusakan berarti. Setelah beberapa saat, kapal perang itu terbang keluar dari kawah dengan gemetar, mengibaskan tanah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dengan suara mendesing, ia melesat ke langit dan lari ke utara. Kapal perang itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Itu secepat kilat dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Jitiansing ragu-ragu sejenak. Dia melihat pedang pemakaman surga di tangannya. Pada akhirnya, dia tidak mengejar kapal perang tersebut. Dia berdiri di langit yang dipenuhi debu, memandang cakrawala di utara. Wajahnya muram saat dia bergumam, sayang sekali pedang pemakaman surga belum pulih ke tingkat ilahi. Ia masih tidak mampu melawan senjata tingkat ilahi. Dengan kekuatanku, aku masih tidak bisa mematahkan pertahanan senjata tingkat ilahi. Saat pedang pemakaman surga pulih ke tingkat ilahi, aku pasti akan memotong kapal perang Anyu menjadi dua. Begitu dia selesai berbicara, suara pedang pemakaman surga bergema di benaknya. Aduh, pinggangku yang lama, ini sangat menyebalkan. Cepat dan pikirkan cara untuk membantu saya pulih ke tingkat ilahi sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, bukankah seperti memotong sayuran bagiku menghadapi kapal perang yang rusak itu. Kami bisa saja membunuh mereka, tapi kami hanya bisa melihat mereka kabur. Ini terlalu menyedihkan. Jitiansing menunduk dan melihat pedang pemakaman surga. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pedang dingin itu. Dia berkata dengan suara rendah, jangan khawatir. Tidak akan lama lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan pedang pemakaman surga. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali ke Prasasti Pedang di puncak pegunungan pilar surga. Hanya di Prasasti Pedang, dengan bantuan aray surgawi, pedang pemakaman surga dapat pulih dengan cepat. Setelah itu, Jitiansing melangkah ke udara dan kembali ke puncak pegunungan pilar surga. Dia datang ke tengah aula pelatihan dan berdiri di puncak Prasasti Pedang. Dia menatap para murid di ruang pelatihan. Daois Huanglong, banyak penatua, diakon, dan murid semuanya berkeringat deras. Mereka tampak kelelahan. Namun, wajah semua orang dipenuhi dengan ekspresi seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Kapal perang itu sangat kuat, tetapi semua orang bekerja sama untuk mendukung barisan dan memblokir serangan kapal perang tersebut. Selain itu, Jitiansing bertempur sendirian dan membunuh empat ahli ras asing. Dia bahkan berhasil memukul mundur kapal perang tersebut. Ini adalah kemenangan yang membangkitkan semangat semua orang dan membuat mereka bangga. Tatapan Jitiansing menyapu seluruh ruang pelatihan. Dia berkata dengan suara yang bermartabat dan lantang, Dalam seribu tahun terakhir, sekte kami telah diserang dan diserang oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sangat disayangkan sekte kami tidak bisa bersatu dan melawan musuh bersama-sama. Oleh karena itu, kekuatan sekte kami telah dirusak dan dilemahkan berulang kali. Tapi hari ini, performa semua orang sangat bagus. Saya sangat bersyukur dan sangat puas. Baik sekarang atau di masa depan, saya berharap para murid pilar pegunungan surga dapat bersatu dan melawan musuh bersama-sama. Hanya dengan cara inilah kita dapat berdiri di puncak seni bela diri dan terus meraih kejayaan selamanya. Gelombang suara yang menggelegar bergulung melintasi aulah pelatihan, mengguncang hati dan jiwa semua orang. Semua orang yang hadir mau tidak mau mengangkat kepala dan membusungkan dada, memperlihatkan wajah penuh kebanggaan dan tekat. Darah semua orang mendidih dan mereka bersemangat. Mereka semua memandang Jitiansing dengan kagum. Pada saat ini, hampir semua murid dapat merasakan secara mendalam apa kehormatan sekte itu, dan apa keyakinan seni bela diri. Setelah itu, Jitiansing memerintahkan murid-muridnya untuk kembali dan beristirahat. Daois, Tetua, dan Diakon Huanglong juga harus merawat yang terluka dan menangani dampaknya. Jitiansing tetap tinggal dan secara pribadi memeriksa arrai kubah surgawi. Dia memperbaiki dan memperbaiki area yang rusak. Dia telah memutuskan untuk menghubungkan Star Divine Furnace dan Heavenly Dome Arrai. Ini akan meningkatkan kekuatan arrai kubah surgawi sebanyak tiga kali lipat. Pasalnya, dia mendapat firasat bahwa kejadian hari ini hanyalah permulaan 2247. Sehari kemudian, pilar pegunungan surga kembali tenang. Tidak ada murid yang terluka, tetapi mereka telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir mereka, jadi mereka semua berkultivasi. Tanah rusak di puncak gunung, banyak rumah dan istana yang roboh juga diperbaiki oleh para pengrajin. Hanya empat sesepuh yang terluka parah yang harus mengasingkan diri untuk memulihkan diri selama beberapa bulan lagi. Selain itu, semuanya kembali normal dan teratur. Jitiansing dan Taoise Huanglong mulai sibuk. Keduanya harus bekerja sama untuk menyiapkan beberapa arrai tingkat suci. Dua dari arrai suci untuk memperkuat pertahanan, sedangkan dua lainnya untuk mendukung arrai surgawi. Ini adalah proyek besar dan membosankan yang membutuhkan waktu setidaknya 10 hari untuk menyelesaikannya. Selain itu, hal itu akan menghabiskan sejumlah besar batu spiritual dan sumber daya. Untungnya, pilar pegunungan surga menjadi semakin makmur. Ada kelebihan di perbendaharaan, cukup bagi Jitiansing untuk menyiapkan beberapa susunan. Sepuluh hari kemudian, empat arrai suci dibentuk. Jitiansing menghabiskan satu hari lagi untuk menghubungkan Star Divine Furnace dan Heavenly Arrai. Dengan cara ini, arrai Heavenly Deeper dan Earth Liter Minus yang dibentuk oleh 108 puncak gunung di dalam Pilar of Heaven's Mountains terus-menerus memasok energi ke Star Divine Furnace. Dan Star Divine Furnace juga menyuplai energi ke arrai surgawi, sehingga arrai surgawi tidak akan pernah kehabisan energi. Kecuali seseorang dapat menghancurkan susunan timba langit dan terminus bumi, Pilar Pegunungan Langit akan mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi dan menjadi benteng yang tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika Dewa Beladiri datang secara pribadi, dia mungkin tidak dapat menerobos Pegunungan Pilar Surga. Setelah menangani barisan pertahanan, Jitiansing memasuki Star Divine Furnace lagi. Setelah kapal perang membombardir Pegunungan Pilar Surga, dia merasa situasinya kritis dan tekanannya semakin meningkat. Dia hanya ingin mencium inti bintang roh ilusi sesegera mungkin, dan kemudian menggunakan kuali surga ke-9 di Pavilion Senjata Ilahi untuk membantu pedang penguburan surga menjadi senjata ilahi. Hanya ketika pedang pemakaman surga menjadi senjata ilahi, dia akan memenuhi syarat untuk melawan An Yu dan Dewa Iblis Leluhur. Yang membuatnya merasa bersyukur adalah Kian Yue dan Naga Hitam tidak mengendur. Mereka berdua telah menguasai teknik yang dia berikan kepada mereka dan berkonsentrasi pada peleburan inti bintang roh ilusi. Setelah lebih dari sebulan peleburan, inti bintang roh ilusi jelas lebih kecil, dan panjangnya hanya 180 mil. Permukaan Stellar Core yang awalnya hitam pekat juga menyala dengan cahaya perak, dan kilaunya pulih kembali. Jitiansing menyemangati Kian Yue dan Naga Hitam. Kemudian, dia secara pribadi menggunakan teknik rahasia untuk menyempurnakan inti bintang. Meskipun dia memperkirakan hanya membutuhkan waktu tiga tahun untuk berhasil mencium Star Core, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiga tahun masih terlalu lama. Jika ada keajaiban, dia sangat berharap Star Core bisa berhasil di lebur besok. Di bagian selatan Gunung Dark North. Di kota seratus asal wilayah Jing Shan. Di rumah tuan kota yang megah dan bermartabat, ruang kerjaan Yu. Dia berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan ekspresi muram. Di ruang kerja, Kapten Penjaga Lapis Bajah Hitam berdiri dengan hormat, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kaki depan kiri dan kaki belakang kanan Kapten Penjaga telah dipotong, hanya menyisakan dua kaki di tanah. Itu terlihat sangat lucu. Sebelumnya, ketika dia melarikan diri kembali ke kota seratus asal, luka-lukanya bahkan lebih parah, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah sepuluh hari penyembuhan, luka-lukanya telah stabil, dan 60 persen kekuatannya telah pulih. Setelah hening lama, An Yu berbicara dalam bahasa suku aneh dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, saya tidak pernah menyangka bahwa pemimpin gunung pilar surga, Jitian Singh, yang membunuh jutaan anggota suku iblis, adalah orang itu. Hanya dalam dua bulan, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah keajaiban. Tidak heran Ling Xuan meminta saya untuk membunuh Jitian Singh sebelum setuju untuk bekerja sama. Orang itu memang luar biasa. Dia hanya seorang marsial sage, tapi dia tidak terkalahkan di antara para marsial sage. Aku hanya benci karena aku tidak menganggapnya serius saat itu dan benar-benar membiarkannya melarikan diri dengan nyawanya. Jika aku membunuhnya di tempat di ilusori spirit star core, semua ini tidak akan terjadi. Kapten penjaga buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara penuh menyalahkan diri sendiri, Tuanku, saya meremehkan musuh dan menyebabkan kegagalan misi. Saya bahkan kehilangan empat penjaga. Untungnya, saya mengemudikan kapal perang Wolf Fang Anda dan berhasil melarikan diri hidup-hidup. Sekarang setelah kami mengetahui latar belakang Jitian Singh, kami pasti tidak akan gagal saat kami mengambil tindakan berikutnya. An Yu menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman dingin. Dia berkata dengan suara rendah, Tidak, karena kita sudah gagal sekali, kita tidak bisa gegabuh menyerang untuk kedua kalinya. Lingsuan tercela dan ingin menggunakan kita untuk membantunya melenyapkan musuh yang kuat. Dia ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Dia tidak hanya bisa menyingkirkan Jitian Singh, tapi dia juga bisa melemahkan kekuatan kita. Kapten penjaga mengerti maksud An Yu dan mengangguk. Benar, kami kekurangan tenaga, dan kami hanya memiliki 80 penjaga. Kami tidak bisa mengorbankan mereka dengan mudah. Setiap kematian seorang penjaga merupakan kerugian besar bagi kami. Tuanku, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kita akan mengabaikan gunung pilar surga? An Yu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara rendah, Tentu saja tidak. Saya ingin 72 kota dan gunung pilar surga, terutama gunung pilar surga. Saya telah menelusuri sejarah benua Sen Wu baru-baru ini, dan saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Pendiri gunung pilar surga adalah orang terkuat di benua lebih dari seribu tahun yang lalu, dan dia dikenal sebagai Kenshin. Terlebih lagi, dunia ini telah disegel oleh para dewa, dan tidak ada seorang pun yang mampu naik selama puluhan ribu tahun. Hanya Kenshin yang berhasil naik ke alam dewa. Namun entah kenapa, Kenshin jatuh seribu tahun yang lalu. Jitian Singh, yang sekarang mengendalikan gunung pilar surga, dikabarkan adalah reinkarnasi Kenshin, itulah sebabnya dia begitu mengerikan. Kapten penjaga itu mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Dunia ini telah disegel oleh para dewa. Tak heran jika ada penghalang emas di permukaan planet yang menghalangi kita untuk masuk. Tapi kenapa dunia ini disegel? Naik ke alam dewa sangatlah menggoda bagi orang-orang di dunia ini. Tapi bagi kami, ini sama sekali tidak menarik. Angyu memperlihatkan senyuman penuh arti dan berkata dengan nada main-main, itu benar. Bagi penghancur surga, alam semesta itu seperti lautan, dan kami adalah pemburu yang bertarung melawan angin dan ombak. Selama kekuatan seseorang melampaui alam dewa kekosongan, seseorang dapat berhasil naik ke alam dewa. Namun bagi orang-orang di dunia ini, sekuat apapun mereka, mereka tidak akan pernah bisa naik. Coba pikirkan, jika saya bisa menunjukkan kepada mereka jalan dan memberi mereka kesempatan untuk naik ke alam dewa, mereka akan berterima kasih kepada saya. Katakan padaku, apakah menurutmu mereka akan sangat bersyukur karena bersedia melayaniku? Mendengar ini, Kapten Penjaga tiba-tiba menyadari, dan matanya bersinar terang. Itu benar, Tuan, Anda terlalu brilian. Pembangkit tenaga listrik di dunia ini belum mampu naik selama puluhan ribu tahun, dan mereka tidak mengetahui situasi alam dewa. Mereka mempunyai keinginan yang tiada taraf untuk naik. Jika Anda dapat memanfaatkan ini, Anda akan dapat mencapai hal-hal hebat. Hehehe, An Yu tertawa dingin dan berkata dengan nada main-main, dunia ini sangat istimewa, dan jauh lebih menarik daripada dunia lain yang telah kita taklukkan. Saya telah memutuskan untuk sepenuhnya menduduki dunia ini dan menjarah semua sumber dayanya sehingga saya dapat mempelajari misterinya. Dia berhenti sejenak, dan nadanya menjadi menakjubkan saat dia melanjutkan, namun, rencana ini perlu dilakukan secara bertahap, dan tidak bisa terburu-buru. 2248 Dua jam kemudian, An Yu menaiki kapal perang Wolf Fang dengan delapan penjaga lapis baja hitam. Suara mendesing. Kapal perang raksasa itu terbang keluar dari istana gubernur dan menuju utara dengan kecepatan kilat. Dalam perjalanan menuju istana Beiming, empat penjaga bertugas mengemudikan kapal. An Yu duduk di ruangan dingin dan sederhana yang terbuat dari besi hitam. Dia memegang dua buku kuno di tangannya dan diam-diam membolak baliknya. Buku kuno di tangan kanannya adalah sejarah singkat Benua Sen Wu yang ditulis dalam bahasa Iblis. Adapun buku kuno di tangan kirinya, itu adalah buku yang sangat umum ditulis dalam bahasa Iblis. Hanya anak-anak dari ras Iblis yang akan mempelajari buku ini ketika mereka pertama kali belajar membaca. An Yu telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun, menaklukkan dan menjarah banyak dunia besar di sepanjang perjalanannya. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman. Menaklukkan dan menjarah dunia tidak cukup hanya mengandalkan kekerasan saja. Dia masih perlu mempelajari dan meneliti sejarah dan landasan dunia ini. Dalam tiga bulan sejak dia memasuki lima elemen dunia, selain menaklukkan, membunuh, dan menaklukkan wilayah, dia menghabiskan seluruh waktunya mempelajari dan meneliti Benua Sen Wu. Titik awalnya adalah mempelajari bahasa dan tulisan Iblis. Dengan pengalaman, kekuatan, dan kecerdasannya, dia telah memahami dasar-dasar bahasa Iblis dan memiliki pemahaman kasar tentang Benua Sen Wu. Inilah mengapa Heaven Punisher sangat menakutkan. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan hidup dan kekuatan tempur yang sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki kemampuan belajar yang tidak dapat dicapai oleh ras lain. Setengah hari kemudian, kapal perang Wolf Fang terbang melintasi gurun dan tiba di puncak Gunung Ilahi. Kapal perang itu berhenti di atas istana Beiming dan melayang tak bergerak di udara. Kapten penjaga masuk ke ruangan dan dengan hormat melaporkan kepada An Yu, Tuan, kami telah tiba. Mem, An Yu menganggup dan menyimpan dua buku kuno itu di cincin spasialnya. Dia berdiri dan meluruskan jubah merah gelapnya. Tangannya berada di gagang pedangnya saat dia keluar dari kapal perang. Ketika dia mendarat di alun-alun di luar istana Beiming dengan dua pengawalnya, Ling Suan dan Jenderal Iblis lainnya sudah menunggunya. Ling Suan buru-buru menyapanya dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Tuan An Yu, kami melakukan diskusi tatap muka belum lama ini. Apa yang membuat Anda harus datang ke sini secara pribadi hari ini? Wajah An Yu tegang, dan ekspresi serta tatapannya menyeramkan. Dia dengan dingin menjawab, Apa? Anda sepertinya tidak menyambut saya? Atau, apakah Anda merasa bersalah? Jantung Ling Suan berdetak kencang. Dia secara alami mengerti bahwa An Yu mengacu pada hal lain. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia mempertahankan senyumnya dan berpura-pura bingung. Tuan An Yu sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadilah itu. Sebagai sekutu yang tulus, saya tentunya harus memberikan kenyamanan dan perhatian kepada sekutu saya saat ini. Tuan An Yu, silakan masuk ke aula utama untuk mengobrol. Ling Suan berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum dan tidak terlihat marah sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuat An Yu merasa semakin jijik dan semakin waspada padanya. Hanya dalam beberapa pertemuan, An Yu memahami bahwa pikiran Ling Suan jahat dan tindakannya berbahaya dan tercelah. Dia menonjol di antara para ahli di Menrace. Tidak heran Dewa Iblis Leluhur memberinya otoritas. An Yu menahan amarahnya untuk saat ini dan mengikuti Ling Suan ke ruang pertemuan. Setelah keduanya duduk, An Yu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Ling Suan. Dia langsung ke pokok persoalan. Saya sangat tulus saat bekerja sama dengan Anda, tetapi Anda bersekongkol melawan saya dan dengan sengaja menyembunyikan informasi tentang Gunung Tianzu dan Jitiansing. Ling Suan, kamu tidak perlu berakting denganku. Saya sudah melihat melalui pikiran Anda. Jitiansing tampaknya adalah reinkarnasi dari Kenshin. Dia sekarang adalah orang terkuat di bawah Alam Dewa bela diri. Selain ahli Alam Dewa, tidak ada yang bisa membunuhnya. Karena An Yu telah mengungkap kebenaran dan membicarakan masalah penting tanpa menyembunyikan apapun, Ling Suan tidak bisa lagi bersikap samar-samar. Dia tetap tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan An Yu, saya tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Terlebih lagi, informasi yang saya berikan kepada Anda sepenuhnya benar. Jitiansing memang hanya seorang marsial sage. Dia juga musuh sukuku. Anda mengirim beberapa penjaga untuk menyerang Gunung Tianzu dengan kapal perang. Pada akhirnya, mereka gagal total. Saya juga telah mendengar beritanya. Mengenai kematian beberapa penjaga, saya sangat menyesal dan menyesal. Namun, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena meremehkan musuh dan tidak menyerang secara pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan sukuku. Jika Anda menyerang Gunung Tianzu secara pribadi, Jitiansing pasti sudah dieksekusi sekarang dan kita bisa segera mulai bekerja sama untuk menaklukkan dunia. Hehehe, An Yu mencibir dan berkata dengan nada mengejek, Apa? Sekarang setelah Anda gagal dalam misi, Anda mencoba menyalahkan kursi ini. Karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Saya tidak ingin memikirkan tentang 72 kota dan Gunung Tianzu untuk saat ini. Menurutku Gunung Laut Utara tidak buruk. Terutama Gunung Suci dan Istana Laut Utara ini. Saya sangat menyukai mereka. Mendengar ini, wajah Ling Suan berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan An Yu, kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Anda harus tahu bahwa suku saya tulus. Melihat senyum dingin An Yu, Ling Suan mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, saya tidak akan bicara omong kosong. Tuan An Yu, apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Baru kemudian An Yu membuang cibirannya dan berkata dengan nada serius, Aku bisa membunuh Jitiansing sendiri, tapi kamu harus membayar tiga kali lipat harganya. Saya tidak akan menyerahkan lima wilayah di selatan. 72 kota dan Gunung Tianzu akan tetap menjadi milik saya. Juga, kamu harus mengumpulkan satu juta prajurit iblis untukku. Saya ingin yang terbaik dari mereka. Ling Suan mengerutkan alisnya dan berteriak tanpa ragu, Tidak mungkin. Tuan An Yu, permintaanmu terlalu banyak. Anda terlalu sombong. Hei hei, ini hanya pelajaran kecil untukmu. An Yu mencibir dan berkata, Saya tulus ingin bekerja sama dengan Anda, Tetapi Anda sedang mempermainkannya. Anda tidak dapat menyalahkan siapapun. Ling Suan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan tegas, Tuan An Yu, Anda memaksa saya. Mohon maafkan saya karena tidak setuju. An Yu tidak mundur dan berkata, Ini hanya menunjukkan bahwa kamu tidak tulus sama sekali. Keduanya menemui jalan buntu, Tak satu pun dari mereka mau mundur. Negosiasi menemui jalan buntu, Suasana diaolah hampir membeku. Namun, pada saat ini, Transmisi suara tiba-tiba terdengar di benak Ling Suan. Tuan, perempuan jalan itu telah menunjukkan dirinya. Itu adalah suara yang rendah dan serak. Itu dingin dan penuh niat membunuh. Ling Suan tahu bahwa ini adalah kartu asnya yang paling terpercaya dan paling tersembunyi, Chang Ying. Tubuhnya bergetar, Lalu sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Dia mengirim transmisi suara ke Chang Ying dan memerintahkan, Turunkan dia. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan. Setelah itu, Dia berdiri dan memberi hormat pada An Yu. Dengan ekspresi serius, Dia berkata, Tuan An Yu, Mohon bersabar dan tunggu di sini sebentar. 2249. Ling Suan terkejut pada awalnya, Lalu bibirnya membentuk senyuman dingin. Kemudian, Dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, Mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan. An Yu telah menonton dari pinggir lapangan. Dia memperhatikan ekspresi dan reaksinya. Melihatnya berdiri dan pergi, An Yu terlalu malas untuk bertanya apapun, Dia duduk di kursi dan merenung tanpa ekspresi. Bajingan tercela ini, Pasti sulit baginya untuk mengambil keputusan, Jadi dia pergi bertanya kepada leluhur iblis. Tetapi karena dia ingin menyelamatkan mukanya, Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, Jadi dia menemukan alasan ini. An Yu berpikir begitu, Dia semakin membenci kemunafikan Ling Suan. Di belakang aula konferensi, Di ujung koridor terdapat ruang rahasia yang gelap, Kecil, Dan kotor, Yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Biasanya, Ruang rahasia ini akan dilupakan oleh orang lain, Dan tidak ada yang akan menyadarinya selama beberapa bulan. Hanya di Aken yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri Yang mengetahui keberadaan ruang rahasia ini. Selain itu, Sebagai di Aken urusan dalam negeri, Ake juga memperhatikan berita ras asing. Setengah bulan yang lalu, Dia menderita 50 cambukan jiwa, Dia hampir mati, Pikirannya sangat lemah, Dan dia sedang memulihkan diri di kamarnya. Hari ini, Luka-lukanya telah pulih sedikit, Dan kondisi mentalnya jauh lebih baik. Namun dia menerima kabar bahwa Pemimpin ras asing, An Yu, Telah datang ke istana Beiming dengan kapal perang hitam. Dia segera menyadari bahwa An Yu datang menemui Great Demon Sages secara pribadi, Pasti ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Jadi, Dia mengabaikan luka-lukanya Dan menyelinap ke ruang rahasia kecil dan gelap ini. Dia bersembunyi di sudut ruang rahasia, Dan dengan sedikit trik, Dia bisa menguping pembicaraan di aula konferensi. Dia juga mendengar pertengkaran Antara Ling Suan dan An Yu. Tak satupun dari mereka mau mundur. Gunung Pilar Surga telah berhasil Memblokir serangan kapal perang, Dan Jitian Sing telah membunuh beberapa penjaga ras asing. Dia merasa lega dan diam-diam bahagia. Awalnya, Dia menahan nafas dan mendengarkan dengan penuh perhatian, Ingin mengetahui hasilnya. Akankah An Yu dan Ling Suan terus bekerja sama? Jika negosiasi tidak gagal, Rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Tapi, Sesuatu yang tidak disangka akan terjadi. Saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian, Bayangan hitam diam-diam muncul di kegelapan di belakangnya. Aduh! Sosok manusia yang buram ini seperti bayangan seseorang. Tidak ada tubuh daging dan darah, Juga tidak ada fluktuasi kekuatan sihir atau aura jiwa. Dia datang tanpa jejak dan pergi tanpa jejak. Bayangan hitam itu tidak mengeluarkan suara Dan langsung menyerang sepasang cakar naga hitam pekat ke arah Ahke. Ahke merasakan bahaya dan tanpa sadar berbalik. Dia melambaikan telapak tangannya Dan mengirimkan dua bayangan telapak tangan berdarah. Bang-bang! Dengan suara teredam, Kedua bayangan palem berdarah itu roboh di tempat, Hancur berkeping-keping oleh sepasang cakar naga hitam pekat. Detik berikutnya, Cakar naga hitam pekat menyelimuti Ahke. Ruang rahasia itu sangat kecil Sehingga Ahke tidak bisa mengelak sama sekali. Di sebelahnya ada aulah pertemuan besar, Jadi sebaiknya jangan menimbulkan terlalu banyak keributan. Jika tidak, Identitasnya akan terungkap. Hatinya terbakar oleh kecemasan Saat dia mati-matian bergegas ke samping, Berusaha menghindari cakar naga. Namun, Kekuatannya terlalu lemah dibandingkan bayangan hitam itu. Tidak ada ketegangan pada hasilnya. Dia segera ditangkap oleh cakar naga hitam pekat Dan dipegang erat di telapak tangannya. Lima cakar yang tajam dan dingin menguncinya erat-erat, Membuatnya sulit untuk melawan atau melawan. Gas hitam dingin keluar dari cakar hitam dan menutupi tubuhnya, Membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatannya. Ekspresi Ahke berubah drastis. Mata merah gelapnya berkilat karena marah dan khawatir. Namun, Dia berusaha tetap tenang dan berteriak pada bayangan hitam, Bajingan, saya diakon urusan dalam negeri, Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Mata bayangan hitam itu seperti dua api merah tua, Menatap lurus ke arahnya. Dia berkata dengan suara serak, Saya tidak hanya tahu bahwa Anda adalah diakon urusan dalam negeri, Saya juga tahu bahwa nama Anda adalah Ahke. Terlebih lagi, Keberadaan Anda beberapa bulan terakhir ini aneh. Anda diam-diam telah menguping rencana Great Demon Sein. Anda punya niat buruk. Ahke langsung mengerutkan keningnya saat firasat buruk muncul di hatinya. Dia berpikir dalam hati, Sialan. Orang ini diam-diam memata mataiku. Mungkinkah Great Demon Sein sudah mencurigaiku? Berengsek. Saya sangat berhati-hati selama dua tahun terakhir dan tidak pernah mengekspos diri saya sendiri. Hanya karena kemunculan para ahli ras asing itulah aku menjadi cemas. Saat ini, Bayangan hitam melanjutkan, Oh benar, Nama saya Chang Ying. Saya adalah bayangan Tuhan. Anda tidak perlu menyangkal atau menjelaskan diri Anda sendiri. Jika ada yang ingin Anda katakan, Katakan saja kepada Master. Kata-kata Chang Ying membenarkan dugaan Ahke. Hatinya tenggelam ke dasar, Dan tubuhnya menjadi dingin. Setelah beberapa saat, Pintu batu ruang rahasia terbuka. Bayangan hitam tinggi dan kekar yang ditutupi sisik naga masuk ke ruang rahasia. Orang yang datang adalah Great Demon Sein, Ling Suan. Wajahnya dipenuhi senyuman dingin, Dan tubuhnya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Dia berdiri di tengah ruang rahasia dan menatap Ahke dengan mata tajam. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Ahke, Katakan padaku, Mengapa kamu melakukan ini? Bagaimana bisa Ahke mengakuinya? Dia segera menekan kekhawatiran di hatinya, Dan mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia berkata dengan cemas, Great Demon Sein, Kamu akhirnya sampai di sini. Segera beritahu Chang Ying bahwa ini adalah kesalahpahaman. Salah paham. Ling Suan menyeringai dingin dan berkata dengan nada main-main, Sebelumnya, Kamu terlalu peduli dengan ras asing dan ingin mempengaruhi keputusanku. Sekarang Anyu datang berkunjung lagi, Anda bersembunyi di sini dan diam-diam menguping negosiasi antara saya dan Anyu. Katakan padaku, Siapa dirimu? Kamu bekerja untuk siapa? Anda adalah orang yang cerdas, Dan Anda harus mengetahui metode saya. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, Jujurlah. Kalau tidak, Hehehe. Ahke buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan cemas, Orang suci iblis agung, Ahke tidak bersalah. Anda juga tahu bahwa Ahke dulunya adalah penjaga berjubah darah Dan dilatih di jurang laut darah selama tiga bulan. Saya hanya akan setia kepada ras iblis dan dewa iblis leluhur. Alasan kenapa aku begitu khawatir dengan ras asing juga demi ras iblis. Para ahli ras asing memiliki niat jahat dan penuh ambisi. Mereka jelas bukan orang baik. Ras kita yang bekerja sama dengan mereka seperti meminta kulit harimau. Kami tidak hanya akan diserang oleh mereka, Tetapi kami juga akan mengecewakan banyak orang. Berbicara sampai di sini, Ahke mengungkapkan ekspresi tulus dan berkata dengan nada mengejek diri sendiri, Orang suci iblis agung, Kamu juga tahu sifat Ahke. Aku pandai menebak niat atasanku dan membantu tuanku memecahkan masalah. Meskipun Ahke adalah diakon urusan dalam negeri dan tidak dapat mencampuri urusan pemerintahan, Saya dengan sepenuh hati melindungi ras iblis dan ingin berkontribusi pada ras iblis. Sayangnya, Ahke terlalu memikirkan masalah penting ini dan membuatmu meragukan niat Ahke. Jika Ahke mengetahuinya lebih awal, Ahke akan menjadi diakon urusan dalam negeri yang tidak berguna yang menunggu kematian untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Mendengar kata-katanya, Ling Suan mengerutkan kening dan terdiam sejenak. Dia menatap Ahke dengan tatapan membara dan diam-diam menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa gejolak semangatnya. Untuk sesaat, dia hampir mempercayai kata-kata Ahke. Namun, dia pada dasarnya licik dan curiga. Setelah terdiam beberapa saat, dia mencibir dan berkata, Ahke, kamu benar-benar memiliki lidah yang tajam, tidak seperti pengawal berjubah darah lainnya. Tidak peduli apa yang Anda katakan, kursi ini tidak akan mempercayai Anda. Chang Ying, bawa dia ke Departemen Penyiksaan dan siksa dia. 2250. Ahke dipenuhi rasa cemas dan ingin membela diri. Tapi Ling Suan tidak mau mendengarkannya dan melambaikan tangannya untuk memberi perintah. Chang Ying segera membawa Ahke keluar dari ruang rahasia dan membawanya ke Departemen Penyiksaan. Di saat yang sama, dua kelompok penjaga yang tampak garang bergegas menuju kediaman Ahke. Tiga ruangan yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil segera dibalik. Dalam waktu kurang dari 15 menit, para penjaga membawa setumpuk besar kotak, buku, dan slip giok ke Ling Suan. Ling Suan melepaskan akal sehatnya dan mengamati tumpukan barang yang berantakan. Namun, setelah seratus napas, dia menarik kesadaran ilahinya karena kecewa. Tidak ada yang aneh dengan barang-barang ini. Meskipun slip giok itu aneh, tidak ada bukti yang meyakinkan. Ling Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah benar-benar tidak ada yang salah dengan dia? Apakah aku benar-benar salah paham? Tidak lama kemudian, seorang penjaga bergegas mendekat dari jauh dan dengan cepat melaporkan, melapor kepada Lord Devil Sein, ada berita dari Departemen Penyiksaan. Ling Suan mengangkat alisnya dan bertanya, berita apa? Penjaga itu menjawab dengan hormat, Tuan Chang Ying mengirim Ahke ke Departemen Penyiksaan. Setelah tiga jenis penyiksaan, dia disiksa dengan sangat parah hingga dia pingsan. Namun, Lord Chang Ying dengan paksa memecahkan cincin luar angkasa Ahke dan menemukan dua slip diok komunikasi. Lord Chang Ying berkata ada yang aneh dengan dua slip diok komunikasi. Anda akan mengerti setelah Anda melihatnya. Mendengar ini, mata Ling Suan berbinar dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Hahaha, tebakanku benar, ada yang salah dengan wanita jalang itu. Setelah mengatakan ini, dia membawa para penjaga dan bergegas ke Departemen Penyiksaan. Departemen Penyiksaan yang terkenal terletak di belakang Istana Beiming, di tepi tebing Gunung Suci. Ini adalah Istana Hitam Besar yang tampak seperti tengkorak. Itu duduk di tepi tebing. Istana ini dibangun dengan batu hitam besar, dan di atasnya terdapat banyak bendera berwarna merah darah, diukir dengan pola susunan. Pintu hitam besar itu adalah mulut tengkorak. Mereka yang dikirim ke Departemen Penyiksaan seperti dikirim ke mulut setan yang berdarah. Departemen Penyiksaan gelap dan suram. Itu dipenuhi dengan bau darah dan pembusukan. Ling Suan melewati dua koridor gelap dan tiba di sel penjara yang luas. Itu adalah sel dengan radius 100 meter. Itu dibangun dengan batu-batu besar hitam, dan dindingnya diukir dengan ukiran setan. Ada beberapa lampu batu permata berwarna merah darah di sudut. Sejauh mata memandang, ada beberapa baris alat penyiksaan tampak ganas yang ditempatkan di dalam sel. Di bagian paling dalam, ada genangan darah dengan api berwarna merah darah yang mendidih, mengeluarkan bau darah yang memuakan. Di dinding timur ada altar setinggi 10 meter. Dasar altar terbuat dari tengkorak. Di atas altar terdapat tiang tembaga setebal ember, permukaannya ditutupi paku dan lekukan tajam. Seorang wanita setinggi tujuh kaki, sedikit kurus diikat ke pilar tembaga dengan beberapa rantai merah tua. Leher, tangan, kaki, dan pinggangnya semuanya dikunci dengan belenggu hitam. Belenggu hitam itu memancarkan ke iblis dan melepaskan aura suram dan menakutkan, melumpuhkan wanita itu. Wanita ini adalah Ahke. Dia berlumuran darah dan kepalanya menunduk, tidak sadarkan diri. Wajahnya ditutupi oleh rambutnya yang berantakan dan berlumuran darah. Banyak paku di pilar tembaga telah menembus jauh ke dalam tubuhnya. Ada juga dua paku yang menembus bahu kurusnya, dan sebagian mencuat. Darah merah tua terus-menerus menyembur keluar, menetes dari paku dan lekukan pada pilar tembaga ke altar. Selain itu, jubah hitamnya juga compang kemping, tercabik-cabik oleh cambuk. Anggota badan dan bahunya dipenuhi puluhan luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Darah terus-menerus merembes keluar, membasahi pakaiannya. Tidak ada keraguan bahwa dalam 15 menit terakhir, dia telah disiksa dengan kejam dan kejam. Ini hanyalah luka fisik yang terlihat. Apa yang sebenarnya menyebabkan dia pingsan adalah luka di jiwanya. Setengah bulan yang lalu, dia menjadi sasaran 50 jiwa cambukan di Departemen Penyiksaan. Baru saja, Al Gojo telah mencambuknya 50 kali lagi, melukai jiwanya dan menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Agar tidak mengungkap identitasnya, dia tidak menggunakan kekuatan rantai bintang surgawi untuk melindungi jiwanya dan menahannya. Jika bukan karena ini, dia tidak akan disiksa sedemikian rupa. Bayangan hitam berdiri di bawah altar, serta manusia iblis jahat berotot seperti beruang. Orang ini memegang cambuk ungu tua di tangannya. Wajahnya buas dan menakutkan, dan dia mengeluarkan aura jahat. Dia adalah diakon Departemen Penyiksaan, seorang Al Gojo. Melihat Ling Suan memasuki sel, Al Gojo dan bayangan hitam secara bersamaan membungkuk dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan Suci Iblis. Ling Suan mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa keduanya dapat mengabaikan formalitas. Dia melirik Ahke di altar, lalu menoleh kebayangan hitam dan bertanya, Chang Ying, petunjuk apa yang kamu temukan? Chang Ying buru-buru mengulurkan sepasang cakar hitam, mengulurkan dua slip diok komunikasi ungu tua dan menyerahkannya kepada Ling Suan. Tuan Iblis Suci, dua slip diok komunikasi ini ditemukan di cincin spasial Ahke. Anda akan langsung paham setelah membaca informasi di dalamnya. Ling Suan buru-buru mengambil slip diok dan menggunakan sens spiritualnya untuk membaca informasi di dalamnya. Seketika, suara jelas Ahke terdengar di benaknya. Saudara Tian Xing, situasi di Gunung Dunia Bawah Utara relatif damai dalam beberapa bulan terakhir. Para Iblis tidak melakukan gerakan yang tidak biasa. Istana Dunia Bawah Utara dan Kota Suci telah lama dibangun kembali. Setan telah pulih dan mungkin tidak akan memulai perang lagi selama 10 tahun ke depan. Dewa Iblis Leluhur masih memulihkan diri dan berkultivasi di jurang laut darah. Orang Suci Iblis Agung Ling Suan dan Orang Suci Iblis Ketiga Seng Tua telah pulih dari cedera mereka dan saat ini sedang memimpin situasi. Tidak diragukan lagi, inilah pesan yang dikirimkan Jike kepada Ji Tian Xing belum lama ini. Mendengar suara Jike, Ling Suan terkejut. Sebelum dia menjadi Iblis, dia berasal dari kerajaan ilahi yang luas, jadi dia bisa memahami bahasa manusia. Setelah mendengar seluruh pesan di Slip Giok, dia segera mengungkapkan senyuman sinis. Hahaha, bahasa manusia, dan nadanya lembut sekali. Seperti orang yang benar-benar berbeda dari Ahke biasanya. Saudara Tian Xing, betapa penuh kasih sayang. Musuh yang paling dibenci klanku sebenarnya adalah saudara laki-laki Ahke. Ini sungguh tidak terduga. Berbicara tentang ini, wajah Ling Suan menjadi jahat, dan matanya berkedip karena amarah yang pekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, Ji Tian Xing, oh Ji Tian Xing. Kamu benar-benar licik dan pengkhianat. Tidak heran para elit klan saya berulang kali mencoba membunuh Anda, tetapi mereka semua diselesaikan oleh Anda dan membiarkan Anda hidup hingga hari ini. Ternyata kamu benar-benar membiarkan adikmu menyusup ke Gunung Dunia Bawah Utara sebagai mata-mata, tepat di depan mataku. Ling Suan mengambil Slip Giok kedua dan menggunakan sen spiritualnya untuk membaca informasi di dalamnya. Suara ji keterdengar lagi di benaknya. Saudara Tian Xing, ada kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Baru-baru ini, kekuatan misterius telah memasuki Gunung Dunia Bawah Utara dan menimbulkan kekacauan di selatan. Setelah mendengarkan dengan sabar, Ling Suan mencibir lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.